Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 bahwa masjid masjid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 soramat menikmati Harus ada tali yang berupa angka 9, angka 8, 17, 8. 4, 5, bintangnya 4 dan 5, sama. 17, 8, 4, 5. Tidak bisa dipisahkan. Jadi saya yakin, saya tidak yakin, saya tidak yakin. Bahwa Nahdlatul Ulama muncul tahun 1926. Tidak merupakan muktamar, tetapi kumpulan perun-a'rum, apa? Sesuatu apa yang dibicarakan, yang dihadiri oleh ulama-ulama. 26, belum ada tabangnya. Tapi dianggap muktamar yang ke-1. Kemudian 27, hampir sama. 28, sudah ada tabangnya, tidak sampai hitungan jari. Apa yang terjadi? Tahun 28, akhirnya akan diadakan muktamar di Jawa Tengah. Saya cerita ini. Dari Surabaya ke Semarang, Mbak Kiyai Hasim, Mbak Kiyai Wahab, Mbak Kiyai Bistri Sansuri. Menusukku Semarang, singgah di Buyut saya. Namanya Kiyai Syuk. Di Sarang, tempatnya Mbak saya. Apa itu? Alhamdulillah. Kiyai tiga tadi merundingkan atas kembalinya Kiyai Muhaimin menjadi orang Jumbang, yang akhirnya dikawin oleh Nyai Kiyai Ria, jandanya Kiyai Maksum Ali. Itu perundingan diadakan di Sarang, dan Alhamdulillah Kiyai tiga-tiga itu meludai gelas yang ada airnya, kemudian diminum oleh ibu saya, dan tidak lama melahirkan saya. Ini terus terang saja. Jadi saya ini NO-nya tidak bisa dipisahkan. Ini Allah SWT. Kemudian daripada itu saya tidak bisa. Apa sebab saya itu dengan Gustur tidak bisa-bisah. Gustur akan ke Mesir. Itu anehnya di tempat saya minta dibacakan kitab Taufkiroh Leliman Awawi. Berapa halaman. Terus ke Mesir. Kemudian ke Irak. Dan sampai akhirnya perubahan Nahdutul Ulama setelah Gustur terpilih, saya diangkat menjadi salah satu pengurus besar Nahdutul Ulama. Ini ya karena Gustur lagi. Oleh karena itu ini saya tidak bisa. Gustur itu adalah seseorang yang bisa tahu bahwa manusia itu yang penting adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah sifat insania. Sifat kemanusiaan itu harus lebih diutamakan, dimulyakan daripada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian, sesudah itu, apa itu? Walakot karamna bani Adam, sungguh aku memuliakan anak Adam, putra-putra Adam. Wahamanahum fil pari wal wakhri. Dan aku sediai kendaraan di daratan lautan. Belum ada kapal terbang. Makannya yang enak-enak. Tidak ada masalah kecuali manusia. Dan diutamakan lebih sempurna-sempurna makhluk dan lebih mulia-mulia makhluk dibanding yang lain. Ini manusia. Saya maaf, maaf, khusur. Ini memang tahu untuk mengetahui bahwa nilai manusia itu kalau menurut daripada para ulama, kapan manusia dinilai untuk kelanggangannya kalau sudah meninggal. Jadi, oleh karena itu dikhali. Jadi, tidak ulama itu mementingkan memperengat di hari lahir, tapi memperengat di hari wafat. Sebab hari wafat itu hari yang menentukan. Siapa yang akan dimuliakan oleh Allah? Hitung saja. Hitung saja. Wah. 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 Kemudian istiqamah Kayak Istiqamah Di dalam membelah Apa yang dituntunkan oleh Allah Mengangkat Derajat manusia Apa itu akhirnya? Tata Rasdan wa'alihimul mala'ika Akan meninggal Malaikat datang Untuk memberi pisar Yang disebut warfa'ni Angkatlah kami Oleh karena itu Ini kita buktikan Kita saksikan Sembilan tahun pas Ongkoh yang Patut kita ketahui Kapan ulama itu habis Sesudah Imam Sufi Yaitu akhir Fan yang ditetak oleh Imam Sufi Adalah fan Usulut tafsir Kemudian Daripada itu Satu keanehan Bahwa bangsa Indonesia inilah yang menyambung Jadi kalau ada hadis Bada'at dinu ghariban Wasai'udu ghariban Agama itu tumbuh Daul Gharib Aneh Wasai'udu ghariban Dan kami jadi gharib Aneh Indonesia ini Tidak ada Dunia yang ke Indonesia Anehnya Sehari Islam besar Setelah Imam Sufi Di Indonesia Tahun Sembilan Habis Tahun Sepuluh Muncul Hijrof Kemudian Masuklah Islam itu rame Di Indonesia Apa yang terjadi Tidak ada Tarikan Mulai Nabi Adam Sampai kiamat Tarikan yang sekarang Negara yang Mayoritas Islam Rame Islam Dimasukkan oleh Para wali-wali Tidak ada Kecuali Indonesia Wali Sembilan Dan Di Poh-Pohli Berdirinya Masjid Tawa Tidak ada Ini Indonesia Gharib Sungguh Gharib Apalagi yang Sekarang ini Kita saksikan Tahu Apa Perjalan Gustur Rela Untuk Membela Manusia Kemudian Setelah Meninggal Disaksikan Khol Rame Yang kayak gini Ini Pasti Sedikit Banyak Atau Pasti Banyak Bapak-bapak Ibu-ibu Yang hadir ini Singka Kepada Gustur Betul Atau gak Ini Saksi Saya Merasa Jadi Angka Sembilan Tadi itu Tertarik Apalagi Gustur Yang putranya Empat Putri Putri Itu Yang paling Diganduli Jadi Nabi Itu Mempunyai Umumat Mempunyai Hu'ulah Umumat Mekah Hu'ulah Madinah Tapi Memperkembangkan Islam Nabi Dari Madinah Innal Madinah Ta Kau Liatun Tak Kulul Kuro Bahwa Madinah Itu Adalah Kota Yang Akhirnya Tersebar Tersebar Itu Semuanya Luar Dari Al-Madinah Til Munawar Sebab Apa Sermadinah Adalah Hu'ulah Rasulillah Sampai Ayahnya Ayah Nabi Pisah Setelah Nur Muhammad Pada Bulan Rajab Bulan Agustus Bulan Rajab Yang Bertepatan Agustus Nur Muhammad Keluar Dari Dari Apa Nabi Adam Masuk Ke Rahim Aminah Agustus Apa Itu Tak Terasa Dan Tidak Kerasan Seakan-akan Sudah Tidak Mau Hidup Lagi Di Dunia Ini Abdullah Bulan Rajab Akhirnya Syakban Meninju Famili-famili Nabi Yang Dari Hukul Akwal Damatina Dan Tanggal 10 Ramadan Dirawat Satu Bulan Meninggallah Ayahnya Walam Walamma Maaf 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 Saya Ceritakan Buktu Bung Karno Pindah Dari Jakarta Dari Jakarta Pindah Ke Jogja Oktober Sampai Hari Sampai hari Resolusi Jujat Juga Bulan Oktober Sekarang Menjadi Hari Apa Santri Itu Oktober Sama Kapan Nabi Itu Hejro Dari Mekah Kemercinah Bulan Oktober Sama Sama Jadi 17 Agustus 17 Agustus Itu Angka Yang Keramat Itu Nabi Sendiri Tidak Bisa Membuang Angka 17 Nuzulur Quran Tanggal Berapa 17 Ramadan Tapi Bertepatan Agustus Tanggal Tanggal 8 Jadi Kalau Bangsa Indonesia Dibalik 17 Agustus 8 Ramadan Proklamasi Nabi Diangkat Menjadi Rasul 17 Agustus 17 Ramadan 8 Agustus Proklamasi Indonesia 17 Agustus 8 Ramadan Tidak 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 Agustus Sampai Pindah Nur Muhammad Dari Abdullah Ke Rahim Aminah Juga Bulan Agustus Sehingga Tepat Sesudah Agustus Angka Coba Hitung Yang Kasem Kasemian Agustus September Oktober November Desember Januari Patwari Maret April April Kasem Bilal Lahir Nabi Adalah Bulan April 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 Ini Menentukan Saya tidak Tidak Apel Besok Ini Akhir 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 April Dan 17 Itu April Jadi Orang Jawa Itu Bulan April Itu Bulan Yang Dimuliakan Sebab April Sudah Maret April Maret Maret Panen Kok Maret Tuhan Duit April Tampak Dipekir Ini April Ini InsyaAllah Ini April Nanti InsyaAllah Wallahu Alam Yang Dipilih Oleh Allah Lahir Nabi Bulan Apa April Nah Ini Ada Pemilu Besok Ini Kok Bulan April Dan Kebutuhan 17 Aneh Lagi Itu Kalau 17 Saya Pasang Garuda Di Tempat Saya Pengen Garuda Itu Supaya Dikenal 17 Itu Sayap Kanan 17 Sayap Kiri 7 17 17 Anehnya Mengapa Sayapnya Kok Kanan Kiri 17 17 Toh 17 Agustus Yang 17 Yang Satu Itu Yang Mana Wah Ini Harus Kita Jadi Pasang Garuda Sayap Kanan 17 Sayap Kiri 17 Yang Kiri Itu 17 Untuk Apa Sudah Tau Abul Ini Wah Ini Sayang Kalau Gak Tahu Jadi 17 Jual Kalau 17 Satu Pincang Seperti Apa Seperti Itu Adalah Warib Jadi Harus Tau Hadis Yang Warib Warib Itu Aneh Jadi Kalau Islam Dulu Aneh Indonesia Kebahagiaan Aneh Harus Tau 17 2 Kalau Tidak Tau 17 2 Bukan Bangsa Indonesia Sebab Apa Itu Sebab Ada Suatu Khadis Subban Nunal Yaum Rialun Alom Pemuda Yang Sekarang Itu Yang Mengantarkan Nanti Kepada Bangsa Kepada Kemuliaan Tidak Ada Kayak Ini Jadi Ini Hadis Nabi Tapi Untuk Bangsa Indonesia Sumpah Pemuda Itu Tahun 28 28 Sampai 45 Berapa Tahun 17 Kalau Tidak Tidak Tau Pemuda Ya Sudah Wallahu Alam Rijal Subban Nunal Rijal Lalu 17 Apa Itu Dulu Pertama Hanya Tiga Pilarnya Satu Nusa Satu Bahasa Dan Satu Bahasa Tapi Akhirnya Tidak Sampai Tiga Tahun Disempurnakan Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Dan Satu Tanah Air Oleh Karena Itu Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Kita Tanah Air Sisi Untuk Selama Lakmanya Jadi Perubahan Ini Nabi Itu Menjunjung Bangsa Arab Nabi Itu Sendiri Bukan Bangsa Arab Bangsa Kureh Jadi Salah Kalau Nabi Katakan Bangsa Arab Ada Bangsa Apa Kureh Kureh Itu Yang Nguasai Mekah Medinah Toed Tiga Oleh Karena Itu Saya Mengambil Torekot Di Beat Guru Saya Torekot Saya Naksabandi Orang Naksabandi Harus Benar Bisa Tesbeh Torekot Nabawiyah Subhanal Lazi Sarraf Al-Aub Al-Mudini Wal-Qurah Ini Naksabandi Mahasuti Allah Yang Memuliakan Kut Arud Arud Dimana Mekah Dina Taif Al-Sairi Al-Mudini Wal-Qurah Di Di Atas Kota-Kota Yang Ada Di Arab Ini Semua Arab Dijajah Selatan Dijajah Oleh Aksyub Utara Utara Dijajah Oleh Rumawi Timur Dijajah Oleh Perisi Tapi Tiga Mekah Medinah Toed Kemudian Apa yang Terjadi Orang Arab Tidak Cocok Dengan Bangsa Kulis Sampai Orang Yaman Mengirimkan Bala Tentara Yang Dibantu Oleh Rajanya Yang Menjajah Yaitu Atyub Ya Habasyah Dengan Gajah Gajah Yang Besar Besar Inilah Apa Itu Terjadi Arab Tidak Ada Kesadaran Tetapi Yang Menjajah Habasyah Tau Oleh Karena Itu Politik Nabi Menjunjung Bangsa Arab Memerintahkan Sayyidina Osman Yang Estri Sayyidah Rom Estri Nabi Di Perintah Dijur Ke Habasyah Dapat Kekuatan Nabi Dari Atyubia Yang Penain Akhirnya Bisa Menjunjung Bangsa Arab Seluruhnya Di bawah Pimpinan Nabi Satu Nusa Satu Bangsa Satu Basa Dan Satu Apa Tanah Itu Pake Juga Pake Ini Aneh Gustur Hall Ini Pake Surah Saparmulut Atau Pake Januari Februari Mati Nah Ini Perubah Perubah Tapi Memang Ya bener Harus Perubah Pengjamannya Robah Jadi Apa Yang Ada Baga Bangsa Indonesia Ini Pake Januari Februari 17 Agustus Empat Apa Lima Itu 17 Agustus Empat Lima Sama Dengan N.O 17 Lapan Empat Lima Itu N.O Itu Ulama Ulama Yang Dipentingkan Menurut Ulama Yang Sekarang Sekarang Ini Zamannya Tidak Seperti Zaman Nabi Alal Akhili Ayakuna Arifan Bijamani Orang Yang Berakai Harus Tahu Masanya Sekarang Ini Berubah Segala Berubah 17 8 4 5 Pake Masisi 17 8 4 5 Orang Ulama Itu Angkanya Juga 17 8 4 5 Orang Islam Tidak Tahu 17 8 4 5 Itu Islam Yang Mesti Kurang Kadang-kadang Malah Gak Sah Islam Ini Bukan Main Main Jadi Harus Tahu 17 8 4 5 17 8 4 5 Ini Yang Berlaku Akhir Zaman Akhir Zaman Itu Kita Lihat Negara Yang Paling 17 8 4 5 Itu Negara Mana Nanti Kelihatan 17 8 4 5 Ini Angka Sembayang Jadi Orang Sembayang Enggak Tahu Angka 17 8 4 5 Enggak Sah Sembayang Enggak Sah Sebab Sembayang Itu Sehari Semalam 17 Rakangat Betul Enggak Dan Yang Didalankan Rukun Neyop Itu Sama Jadi Kalau Sembayang Itu 17 2 Proklamasi 17 Juga Harus Tahu Sumpah Pemuda 8 Sujud Jadi Sujud Itu Dekat Dengan Allah Dekat Dengan Allah Akan Surga Pintu Suarga 8 Jadi 17 8 4 5 Orang Kalau Islam Bersembahyang Harus Baca Sahajat 4 Dan 5 Maghrib 2 Isak 2 4 Besok Subuh 1 Duhur 2 Azhar Jadi Angkanya 17 8 4 5 Jadi Indonesia Jangan Nanti Jangan Macem-macem Pokoknya Rame Solat Kayak Sekarang Ini Ya Allah Ya Rabbi Saya Baru Ini Usia Saya 90 Tahun Pas Bapu Saya Udah Usah Saya Peringati Sudah Diperingati Bangsa Indonesia Kelahiran Saya Yaitu Sumpah Muda Jadi Saya Lahir Itu 28 Oktober 28 Jadi Cukup Saya Kok Tidak Pakai Hari Ulang Tahun Sudah Bangsa Kita Sudah Menteri Saya Ikut Haja Ini Jadi Saya Alhamdulillah Ini Yang Kesembilan Dan Harus Diketahui Angka Sembilan Itu Angka Yang Paling Apa Akhir Yang Paling Menangan Dikalikan Berapa Saja Tetap Sembilan Sembilan Kali Satu Sembilan Sembilan Kali Dua Lapan Belas Lapan Satu Sama Sembilan Kali Tiga Berapa Dua Tujuh Dengan Dua Berapa Sembilan Sembilan Kali Lima Empat Itu Kayak Begitu Sembilan Kali Sembilan Lapan Pusat Sembilan Terus Jadi NO Ini Insyaallah Saya Menginginkan NO Ini Menjadi Milik Muslim Bangsa Indonesia Yang Bisa Mensatukan Bangsa Indonesia Indonesia Dan Tahu Akan Bagaimana Kita bangsa Indonesia Yang Sama Dengan Nabi Apa Ajaran Nabi Sama Membangun Yang Utama Adalah Membangun Romah Apa Tangga Dua Romah Artinya Mempunyai Romah Kalau Ada Romah Pasti Ada Suami Ada Apa Hasil Perkahwinan Suami Dengan Estri Menurut Agama Masing-masing Jadi Tidak Ada Harus Pakai Islam Yang Islam Yang Tidak Itu Romah Tangga Harus Memperbaiki Tetangga Sehingga Kalau sudah Romah Tangga Ini Baik Semua Indonesia Baik Insya Allah Ini Barangkali Hampir Hampir Sebab Indonesia Ini Hanya Kefatihan Satu Saja Jalankan Sembayang Itu Jadi Kalau Ingin Membuat Negara Islam Urawayay Urawayay Tapi Sekarang Ini Coba Dulu Itu Aneh Bada Adin Nugariman Dulu Kalau Ada Orang Masuk Islam Pasti Bisa Bahasa Arab Aneh Oleh Karena Itu Ada Khulafa Mesir Asa Kipti Jazair Jazair Tonus Tonus Irak Babiluna Tapi Akhirnya Semuanya Masuk Islam Sehingga Mulai Baghdad Sampai Maroko Mulai Atlantik Sampai Perbatasan India Semuanya Tak Allah Buat Ganti Perubahan Sesudah 900 Tahun Masuk Tahun Seribu Rame Islam Mengalir Ketimur Sehingga Ini Apa Yang Didungengkan Oleh Allah Yang Diceritakan Allah Zul Kurnen Itu Mulai Lautan Atlantik Sampai Lautan Pasisi Jadi Kalau ada Maroko Sampai Ke Maroke Maroko Betul Betul Enggak Betul Jadi Atlantik Sampai Kemana Pasip Atlantik Itu Setengah Arab Bergerak Pasip Meneng Merke Merke Pasip Oleh Karena Itu Ini Gustur Menjadi Panutan Bangsa Indonesia Ngadek Yokelem Eko Yokelem Untuk Rito Kepentingan Bangsa Indonesia Inilah Yang perlu Saya Utarakan Mungkin Nanti Saya Ini Hanya Muko Dimas Saya Memberan Memberan Kemu Kodima Selalu Busur Akan Kemesir Itu Pahami Saya Minta Di Pecakan Kitab Apa Tazkirah Innawawi Nah Terus Akhirnya Berangkat Ya Saya Untapkan Akhirnya Sampai Terakhir Saya Merasakan BPN Itu Karena Kusur Dianggap Jadi Ketua Umum Sampai Sekarang Istirahat Sebentar Mudah-mudahan Apa yang Kita Ceritakan Oleh Kusur Yang Baik Baik Itu Dikabulkan Alhamdulillah Tuhan Wa Ta'ala Wallahul Maafiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Sampai 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 Terima kasih telah menonton